assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel media pintar kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian khususnya penyuluh pertanian part 49 ya bagi teman-teman yang belum menonton beberapa sebelumnya silahkan ditonton ya jangan lupa like comment share and subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video video terbaru Oke langsung saja kita ke contoh soal nomor 91 faktor-faktor penyebab terjadinya penyebaran sapi potong di Indonesia adalah a faktor pertanian dan penyebaran penduduk faktor iklim dan faktor adat istiadat b adat istiadat faktor penggemukan dan faktor penyakit c faktor daerah tropis dan subtropis faktor lingkungan dan bangsa sapi atau D faktor lingkungan dan penyebaran penduduk oke kita bahas ya teman-teman penyebaran ternak sapi di Indonesia belum merata ada TL yang sangat padat ada yang sedang tapi ada yang sangat jarang atau terbatas populasinya tentu saja hal ini ada beberapa faktor penyebab antara lain faktor pertanian dan kepadatan penduduk iklim dan daya aklimatisasi serta adat istiadat dan agama jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 91 adalah yang ayat teman-teman faktor pertanian dan penyebaran penduduk faktor iklim dan faktor adat istiadat oke lanjut soal berikutnya nomor 92 pemotongan hewan untuk penyakit hewan manular dan zoonosis tidak dilakukan terhadap hewan yang diduga terkena penyakit A brucillosis B helminthiasis C cistisertosis atau D antraks oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan pasal 30 ayat 2 pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan terhadap hewan yang diduga terkena penyakit antraks jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 92 adalah yang D teman-teman antraks oke sudah jelas ya lanjut soal berikutnya nomor 93 pemberantasan penyakit hewan manular dapat dilakukan dengan cara kecuali A penutupan wilayah B pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit C perluasan lalu lintas produk hewan atau D pemusnahan bangkai hewan oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan pasal 3 pemberantasan penyakit hewan manular sebagaimana dimaksud dalam pasal dilakukan dengan cara A penutupan wilayah B pembatasan lalu lintas hewan tentang produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi C pengebalan hewan D pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit E penanganan hewan sakit F pemusnahan bangkai hewan G pengeradikasian penyakit hewan dan yang terakhir H pendepopulasian hewan jadi yang bukan adalah yang C ya teman-teman perluasan lalu lintas produk hewan oke lanjut soal berikutnya nomor 94 Menteri dalam menetapkan daerah wabah berdasarkan rekomendasi A dokter hewan B dokter hewan berenang C otoritas veteriner atau D otoritas veteriner nasional oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan pasal 4 ayat 2 Menteri dalam menetapkan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 94 adalah yang dia teman-teman otoritas veteriner nasional oke lanjut soal berikutnya nomor 95 penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia disebut A penyakit hewan B penyakit hewan menular C penyakit hewan eksotik atau D penyakit hewan menular strategis oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan pasal 1 penyakit hewan eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 95 adalah yang C ya teman-teman penyakit hewan eksotik oke ingat-ingat lanjut soal berikutnya kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non-alam disebut A penyakit menular B pandemi C epidemi atau D wapah oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberatasan penyakit hewan pasal 1 wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non-alam jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 96 adalah yang D ya teman-teman wabah oke sudah faham lanjut soal berikutnya nomor 97 pengebalan hewan dapat dilakukan dengan cara berikut ini kecuali A vaksinasi B pemberian antisera C karantina wilayah atau D peningkatan status gizi hewan secara serentak oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan pasal 11 ayat 2 pengebalan hewan pengebalan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui vaksinasi pemberian antisera pemberian antisera dan atau peningkatan status gizi hewan secara serentak masal terpadu berkelanjutan dan terkoordinasi sampai tercapai tingkat kekebalan kelompok hewan jadi yang bukan adalah yang C ya teman-teman karantina wilayah oke lanjut soal berikutnya nomor 98 pengawasan pemberantasan penyakit hewan manular dilakukan oleh kecuali A dokter hewan B otoritas veteriner kementerian J otoritas veteriner provinsi atau D otoritas veteriner kabupaten atau kota oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan pasal 46 pengawasan pemberantasan penyakit hewan manular dilakukan oleh otoritas veteriner kementerian otoritas veteriner provinsi dan otoritas veteriner kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya jadi yang bukan adalah yang A ya teman-teman dokter hewan oke lanjut soal berikutnya nomor 99 besaran biaya kompensasi diberikan bertasarkan kecuali A jenis hewan B jumlah hewan C umur hewan atau di berat badan mati hewan oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan pasal 38 ayat 5 besaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berdasarkan A berat badan hidup atau B jenis jumlah dan umur hewan jadi yang bukan adalah yang D ya teman-teman berat badan mati hewan karena seharusnya berat badan hidup oke setelah selanjutnya soal berikutnya nomor 100 besaran kompensasi diberikan dalam bentuk uang tunai atau transaksi elektronik sesuai dengan A harga nasional B standar harga pasar setempat C harga dunia atau D harga pasar oke kita bahas ya teman-teman berdasarkan permintaan nomor 61 tahun 2015 tentang pemberantasan penyakit hewan pasal 38 ayat 1 kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 3 diberikan dalam bentuk uang tunai atau transaksi elektronik yang besarannya sesuai standar harga pasar setempat jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 100 adalah yang B ya teman-teman standar harga pasar setempat oke sudah paham ya teman-teman sekian video dari saya terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like comment and share dan subscribe channel media pintar semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini oke sampai jumpa bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh